Sekarang ini kita ada di zaman yang kayaknya semua orang berlomba-lomba buat jadi influencer atau sekedar sharing berbagi informasi di berbagai media platform Salah satu yang hits banget sekarang ya YouTube Semua orang kayaknya berlomba-lomba buat bikin konten di YouTube Dan dengan keadaan yang kayak gini, kebanyakan orang juga bikin kontennya ada di dalam ruangan karena sekarang nggak bebas kayak dulu kita berpergian kemana-mana Dan dalam membuat konten, di video ini gue mau berbagi kepada kalian semua untuk mengubah suasana atau pencahayaan ruangan yang sebelumnya pakai pencahayaan ala kadarnya dari lampu kamar kayak gini sekarang ataupun dari cahaya-cahaya di jendela menjadi kayak gini Wow, terang banget Ya ini adalah sebuah LED pad dari Godox yaitu Godox LED P260C Kayak gini boxnya Ya, warna putih dan orange Ada berbagai ukuran dari LED ini Dan ini kayaknya yang paling besar gue ambil ini Harganya lumayan Sekitar sejuta lebih sedikit Tapi kalau mau lebih hemat bisa ambil yang versi lebih kecilnya atau sedang atau yang kecil banget juga ada Kelebihan dari Godox LED P260C ini adalah satu yang ukurannya besar tadi Dan ini mengambil cuma 30 Watt listrik Terus ini di belakangnya ada semacam panel buat kita mengoperasikan Dan di sini ada screennya untuk kita memonitor Juga kita dapat remote control Jadi kita bisa remote dari jarak jauh kayak gini Matiin atau hidupin Oke, sebelum penggunaan Gue mau sharing dulu ke teman-teman mengenai si Godox LED P260C ini Di sini belakang kan gue bilang ada panelnya untuk kita controlling Jadi ini untuk kita on dulu ya Nah, di sini ada LCD dan di sini ada controllernya Jadi ini bisa buat adjust brightness Nah, terus kalau kita tekan Ini kita bisa ganti-ganti ke menunya Ini untuk mengubah suhunya Ini lampunya, lihat Ini akan jadi warm Ini akan jadi cold Oke, terus di sini ada 3A Ini tuh channel Dan ini adalah baterai Ini channel Kalau kalian mau mengoperasikan menggunakan si remote controlnya ini Harus disamakan Jadi di sini kan 3A ya Di sini juga harus 3A Jadi kita samakan Jadi kita samakan gitu channel Oke, 3A Di sini juga A Kayak gitu aja Di sini juga bisa diganti nih Channel Pengoperasiannya kurang lebih sama di sini Dalam paket pembeliannya kita bakal dapat LED panelnya Terus remote control kayak gini Terus remote control kayak gini juga sama adaptornya Dan untuk penggunaan di luar ruangan pun sebenarnya ini bisa aja Kita bisa menggunakan baterai dari Sony Ini namanya Ini dia Sony MPF970 Jadi ada 2 slot baterai di belakangnya Di sini nih Kita bisa taruhin baterainya Tapi kebanyakan orang pakai ini buat di dalam ruangan Termasuk gue sendiri Karena ini hasilnya jadi bagus banget Yang muka jadi kelihatan lebih cerah Terus juga gak ada shadow di belakangnya Lihat kayak gini Ini shadownya halus banget Soft Selain itu juga fitur yang ada di LED P260C ini Ada fitur yang namanya pengaturan suhu Jadi kita bisa mengubah suhu dari mulai 3300 Kelvin sampai 3600 Kelvin Jadi dari warm sampai dengan yang cool Nah ini yang cool kayak gini Jadi white semuanya Kalau warm misalnya kayak gini Nah ini angka terendah 3300 Kelvin Jadi semuanya cahayanya jadi kelihatan lebih warm atau hangat Dan ya baik kalian merekam menggunakan kamera profesional Ataupun kamera HP Ini akan memboosting dari kualitas pencahayaan ruangan kita Atau studio kita Bisa kalian lihat dari sebelumnya yang kayak gini Jadi kayak gini Dan di sini gue mencoba dengan 2 buah kamera gue Yaitu Sony ZV-1 dan juga Osmo Pocket Dan satu lagi Godox LED P260C ini Memerlukan tripod atau stand Dan stand nya ini Kayaknya harus menggunakan dari Godox nya sendiri Itu harganya sekitar 450 ribuan Dan gue belum beli sekarang Jadi sekarang kondisinya gue taruh di depan itu gue sandarkan aja di bantal Dan itu cukup menguras kantong sih sebenernya Dan buat kualitas konten selama ada rezeki atau dananya Insya Allah gue bakal terus memperbaiki kualitas konten gue Baik dari segi kontennya tersebut Ataupun dari segi teknik-teknik yang lainnya Dan buat kalian yang mau berkarya Selamat berkarya Sampai ketemu di video selanjutnya Salam gadget positif Gue di doat pamit